Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkakan nama saya Nabila Alivia Rizky Arjani Biasa dipanggil Nabila dari kelas IT 0302 Disini saya akan menceritakan sosok pebisnis sukses yang bernama Robert Budi Hartono Alasan saya memilih beliau sebagai sosok yang akan saya ceritakan pada video ini Adalah salah satunya saya sebagai pengguna loyal BCA Dan juga memiliki sedikit saham dari perusahaan tersebut Jadi mungkin langsung aja ya ceritanya Oke dibulai dari gambaran sikatnya terlebih dahulu ya Robert Budi Hartono ini dinobatkan sebagai orang terkaya pertama di Indonesia Selama 9 tahun berturut-turut dari tahun 2010 yang lalu Dengan kekayaan sebesar lebih dari 263 triliun Nah kekayaan itu didapatkannya dari kepemilikan pabrik rokok yang kita ketahui Sebagai pabrik jarum Lalu saham BCA yang dimilikinya sekarang sebesar 51% Yaitu yang bisa dibilang pemilik saham terbesar di perusahaan bank buja Dan hotel Indonesia yang dikelolanya bersama sang kakak yaitu Mikel Bambang Hartono Nah seperti yang kita tahu sudah menjadi rahasia umum juga Kalau orang-orang Tionghoa itu merupakan orang yang ulet dan suka berbisnis Begitu pula dengan keluarga bapak robot Budi Hartono ini Yang mempunyai ayah bernama Ui Hui Chong Ayahnya ini dulu adalah seorang pengusaha yang cukup sukses Meskipun begitu usaha yang dijalankan sang ayah juga sempat mengalami jatuh bangun Nah kebangkurutan usaha yang dialami oleh bapaknya ini atau ayahnya ini Sudah berulang kali terjadi Dan berulang kali juga dirasakan oleh keluarga tersebut Puncaknya ketika pabrik yang dimiliki ayahnya ini mengalami kebakaran dan mengalami kerugian sebesar Sekian pada tahun 1913 Dan tak lama kemudian sang ayah pun meninggal dunia Lalu bisnis keluarga yang dijalankan oleh ayahnya tersebut kemudian diambil alih oleh anaknya Yaitu Mikael Bambang dan Robert Budi Hartono Dan mereka berdua melakukan usaha untuk membesarkan perusahaan tersebut hingga berhasil Nah seperti yang kita tahu juga bahwa keduanya juga dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia Dan menduduki urutan ke-22 keluarga terkaya di dunia versi Bloomberg 2019 Nah disini Saya akan menceritakan profil singkat terkait Robert Budi Hartono Bapak Robert Budi Hartono ini lahir pada tanggal 28 April 1940 di Semarang Yang merupakan anak bungsu dari pasangan Uiwi Kwan dan Kwi Chou Nyo Dan kakaknya bernama Mikael Bambang Hartono yang berumur setahun lebih tua darinya Melihat sosoknya yang sekarang kalian mungkin berpikir bahwa kehidupan yang dijalankannya sangat terlihat mudah kan Terlahir dari keluarga pengusaha hidupnya terjamin Namun kenyataannya itu gak seperti itu Terlebih lagi sang ayah mendidiknya untuk menjadi orang yang giat bekerja dan tidak malas-malasan Jadi tidak ada yang namanya ongkang anking kaki dan mengandalkan usaha dari orang tua saja Ia dan kakaknya harus berjuang mati-matian untuk bisa berada di posisinya sekarang Lalu Budi Hartono menikah dengan seorang wanita bernama Widowati atau yang kerap disahapan dengan Giyok Hartono Dari pernikahan tersebut pasangan ini dianugerahi tiga anak laki-laki yang bernama Victor Hartono Martin Hartono dan Arman Hartono Nah ketiga anaknya ini sama-sama berkecimpung di dunia bisnis dan membantu pengelolaan perusahaan dari sang ayah Yang anak pertamanya yaitu Victor Hartono mengurus PT Jarum dan menjadi Chief Operating Officer Tidak hanya itu ia juga menjabat sebagai Presiden Direktur Jarum Foundation Lalu anak keduanya yaitu bernama Martin Hartono mengurus cabang usaha Jarum yang berfokus pada dunia startup digital Beberapa situs besar yang dimilikinya yaitu kaskus, blibli, kuparan dan masih banyak lagi Lalu yang terakhir ada anak bungsunya yaitu Arman Hartono diberi bagian untuk menjadi pengurus dan petinggi di Bank BJA Sejak tahun 2016 ia menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur BJA Nah saat ini saya akan menceritakan awal mula kerajaan bisnis Hartono Dimulai ketika ayahnya, Ui Ui Kwan, memulai usaha dengan berbisnis petasan pada tahun 1930-an Bisnis yang dijalankannya tersebut berjalan baik hingga ia mampu membangun sebuah pabrik petasan Petasa yang diproduksi di Remlong itu dipasarkan dengan nama Leo dan sudah dikenal di seluruh Pulau Jawa Bahkan produknya juga sudah diekspor hingga keluar negeri Namun sayangnya menjalankan bisnis petasan tidak selamanya lancar Pabrik tersebut nyatanya terpaksa harus kulung tikar Terlebih lagi pabrik tersebut juga mengalami kebakaran dan menimbulkan banyak korban jiwa Meskipun begitu, kejadian tersebut nyatanya tidak membuat ayah dua anak itu takut dan kapok berbisnis Sehingga ia kemudian mencoba peruntungannya untuk berbisnis rokok Lalu pada tahun 1951, dirinya membeli sebuah pabrik rokok kratek kecil di Kota Kudus Nah, awalnya pabrik rokok yang dibeli oleh sang ayah dari Robert Budi Hartono ini Bernama jarum gromopon yang akhirnya disingkat menjadi jarum sanja Pada awalnya perusahaan tersebut hanya beroperasi dengan mengandalkan 10 orang pegawai Nah, semua proses pembuatan rokok pun dibuat secara manual Mulai dari mencampur cengkeh dengan tembakau, proses pelintingan, hingga pengemasan Jika sedang tidak memasarkan produknya, beliau berada di pabrik juga untuk membantu para karyawannya Nah, meskipun harus mengalami jatuh bangun, perusahaan rokok kratek itu bisa berjalan dengan baik selama beberapa tahun Namun lagi-lagi, Pak Uwi harus mendapatkan cobaan Yaitu pada tahun 1963, pabrik rokoknya mengalami kebakaran dan dirinya mengalami kerugian yang tidak sedikit Nah, khasnya setelah kejadian tersebut, ia pun meninggal dunia Dan inilah kisah terbentuknya awal PT Jarum Nah, anaknya yang kedua, yaitu Robert Budi Hartono Saat itu berusia 23 tahun Saat mesibah yang bertubi-tubi itu menghampiri keluarganya Ia juga tidak mempunyai modal untuk langsung membangun pabrik kembali Karena mengalami kesulitan keuangan Hal itu kemudian menjadikan kegiatan operasional pabrik menjadi mati suri Namun bukan bagian keluarga Hartono namanya jika keadaan tersebut lantas membuat dirinya terburuk dan menyerah Ia bersama dengan sang kakak Kemudian bahu-membahu untuk membangun kembali perusahaan milik keluarganya Pabrik yang beberapa waktu itu mati suri Kemudian bangkit kembali lewat tangan kedua bersaudara tersebut Sedikit demi sedikit, kedua anak dari Pak Uwi ini Mulai membenahi pabrik tersebut Dirinya mempunyai pikiran visioner Kemudian tidak lagi hanya mengandalkan tenaga manual untuk membuat rokok Melainkan membeli mesin yang canggih Seperti yang kita ketahui Jika mengandalkan manual saja tentu tidak bisa berkembang Mengingat keterbatasan tenaga manusia Modernisasi alat tersebut tentu saja berdampak baik bagi perusahaan Mereka berhasil menghasilkan produk yang lebih banyak jika dibandingkan yang dahulu Bundi-bundi rupiah pun mengalir deras ke kantong kedua saudara ini Semakin lama pabrik tersebut semakin berkembang dan mempunyai Dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya khususnya para wanita Nah perusahaan ini semakin maju dan semakin beronset tinggi PT Jarum tidak akan menjadi besar seperti sekarang Dan mampu membuat sang pemilik menjadi orang terkaya di Indonesia Jika tidak terus melakukan inovasi Pada tahun 1970-an Robert Budi Hartono dan kakaknya mendatangkan teknisi dan tenaga profesional asing Untuk memberikan pelatihan kepada karyawan Hal tersebut kemudian membuat PT Jarum menjadi perusahaan rokok pertama Yang mempunyai divisi penelitian dan pengembangan Selain mendatangkan para ahli Ia juga melakukan perbaikan manajemen Dan melakukan pembukuan modern Semakin lama perusahaan tersebut menjadi lebih tertata Dan siap melembarkan sayap ke bangsa luar negeri Kemudian pada tahun 1972 Perusahaan tersebut mampu menciptakan merek khusus Untuk dipasarkan ke luar negeri Tentu saja hal itu mampu mendatangkan keuntungan yang tak sedikit Bagi mereka berdua Beberapa tahun kemudian Tepatnya pada tahun 1976 PT Jarum mulai memasarkan produk rokok filter mereka Pada umumnya Rokok filter mempunyai penyaring di ujung batang Dan tidak dicampur dengan cengkeh Namun produk yang dikeluarkan pada tahun tersebut Masih bercita rasa kretek Meskipun sudah berkiruter Karena semakin banyaknya permintaan Perusahaan itu kemudian memasarkan rokok Jarum Super Pada tahun 1981 Puluhan tahun berlalu Produk tersebut masih laris di pasaran hingga kini Setelah dirasa Robot Budi Hartono ini Cukup sukses Dan memiliki kekayaan yang cukup banyak Beliau akhirnya Mengembangkan sayap ke berbagai sektor Ia pun menanam sahamnya di berbagai sektor Untuk semakin memperluas kerajaan bisnisnya Yang pertama Beliau menanam saham di bank BJA Pada tahun 1997 Sampai tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter Yang berdampak pada berbagai sektor Termasuk perbankan Nah pada tahun tersebut Robert Budi Hartono dan kakaknya Kemudian membeli saham milik bank BJA Atau yang biasa Disingkat dari Bank Sentral Asia Yang dimiliki oleh Lim Sio Leong Yang diketahui Liam dan ayah Dari dua saudara tersebut Adalah kawan lama Pada awalnya Budi membeli saham BJA Tidak terlalu banyak Namun seiring berjalannya waktu Ia pun kembali menambah Kepemilikan saham Karena membawa nilai yang positif Bagi pemasukan perusahaan mereka Tercatat pada akhir tahun 2018 Ia dan sang kakaknya Mempunyai saham sebesar 54,94% Nah menurut manjala Farbes Kepemilikan saham bank BJA tersebut Menyumbang sekitar 70% Kekayaan Hartono Maka dari itu Tidak mengherankan Jika dua bersaudara ini Mampu bertengger Sebagai orang terkaya di Indonesia Lalu yang kedua Beliau memiliki Property Dan agribusiness Memiliki kepemilikan property Nah Bisnis yang Bisnis kedua Dalam Yang dilakukan oleh Robert Budi Artono ini Adalah kepemilikan lahan Perkebunan Kelapa sawit Yang memiliki Luas 65.000 hektare Ia sudah memiliki Ia sudah memiliki Perkebunan yang terletak Di Kalimantan Barat Sejak tahun 2008 lalu Ia juga mempunyai tanah Di Kalimantan Timur Seluas 20.000 hektare Yang bertujuan untuk Mengembangkan hutan tanaman Tanaman industri Kayu Nantinya hutan tersebut Berguna untuk ekspansi Bisnis industri kertas Lalu sebelum terjun di dunia Perkebunan Budi Artono sudah lebih Dahulu menjajah Bisnis property Pada tahun 2004 Hingga 2008 Ia pernah menangani Proyek besar Pembangunan Grand Indonesia Dalam proyek tersebut Tidak hanya menangani Renovasi Hotel Indonesia Tapi juga membangun Pusat perbelanjaan Apartemen Dan gedung kantor Setinggi 57 lantai Selain itu Ia juga ikut Membangun Pulau Gedung Trade Center Atau PTC Sebuah tempat Pembelanjaan Grocer besar Berlantai 4 Yang terletak Di Jakarta Timur Tidak hanya itu Dirinya juga Membangun WTC Mangga 2 Di kawasan Jakarta Utara Yang salah satu pusat Bursa otomatif Nah Tidak berhenti di itu saja Robot Budi Artono Juga memiliki saham Dan membangun Beberapa hotel Salah satunya Memiliki jumlah Sejumlah saham Di Hotel Indonesia Kempinski Ada pun Beberapa hotel Yang dibangun Seperti Hotel Malia Bandung Sugar Alliance Hotel Dan Bali Padma Hotel Lalu yang ketiga Ada pada Produk elektronik Robot Budi Artono Mengembangkan usaha Di produk elektronik Ini Dulunya Yang ketiga Ada produk elektronik Robot Budi Artono Pun Mengembangkan usaha Di bidang elektronik Khususnya pada Merk Polytron Dulunya Polytron memang Merupakan anak Perusahaan Dari PT Jarum Namun perusahaan tersebut Kemudian Memisahkan diri Dan Berada di bawah Naungan PT Hartono Istana Teknologi Namun tetap saja Pemiliknya Bernama Robot Budi Artono Itu sendiri Lalu Yang keempat Ada perusahaan digital Bapak robot Budi Artono Ini mengambil peluang usaha Di perusahaan digital Khususnya Melewati PT GDP Venture Yang berfokus Untuk memanjukan usaha Di sektor Digital Nah Di perusahaan ini Anak laki-laki Keduanya Yaitu Martin Hartono Yang terjun langsung Untuk mengurusnya Ia diminta untuk Mengurus perusahaan tersebut Oleh sang ayah Karena memang tertarik Di bidang informasi Dan teknologi Lalu Tidak lama kemudian Beliau Mendirikan Jarum Foundation Bersama kakaknya Ia mendirikan Organisasi nirlabai Yang mempunyai misi Untuk memanjukan Indonesia Tidak hanya Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia Tapi juga Membantu Melestarikan alam Kalau ingin Organisasi yang dipegang Oleh anak dari Robert Budi Hartono Ini Nah Organisasi yang dipegang Oleh Robert Budi Hartono Ini Berfokus pada Lima bakti Yang pertama Ada bakti sosial Bakti lingkungan Bakti olahraga Bakti pendidikan Dan bakti budaya Bakti tersebut Diambil Berdasarkan Filosofi mereka Yaitu Lahir dari dalam Dan berkembang Bersama lingkungan Nah Dalam Mewujudkan Bakti sosial Jarum Foundation Telah melakukan Berbagai kegiatan Yang memang Berguna Untuk masyarakat Beberapa diantaranya Yaitu Melakukan Kegiatan Donor darah Secara rutin Cepat tanggap Membantu Korban bencana alam Mengadakan Layanan Pemeriksaan Kesehatan gratis Dan Merenovasi Banyak Panti Asuhan di kudus Lalu Untuk bidang Olahraga Mereka Mendirikan PB Jarum Melalui Bakti ini Sudah banyak Sekali Atlet-atlet Bulu tangkis Di Indonesia Seperti Lim Suikwing Susi Susanti Kevin Sanjaya Dan lain-lain Yang mampu Mengharumkan Nama negara Di kancah Internasional Sementara Sementara Di bidang Lingkungan Jarum Foundation Ini Juga Berupaya Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Nyaman Dengan Menanam Pohon Di jalur Pantura Di Pulau Jawa Lalu Lingkar Madura Dan Tol Jepali Tak hanya Itu saja Organisasi Ini Juga Melakukan Konservasi Di Lereng Gunung Muria Dengan Menanam Lebih Dari 50.000 Pohon Sejak 2006 Di bidang Pendidikan Organisasi Ini Membentuk Jarum Biasiswa Plus Untuk Mahasiswa Yang Berprestasi Selama Setahun Para Mahasiswa Terpilih Dari Berbagai Daerah Di Indonesia Ini Tidak Hanya Akan Dibiayai Saja Tapi Juga Diasah Kemampuan Sop Skill Lalu Yang Terakhir Melalui Misi Bakti Budaya Organisasi Ini Ingin Supaya Masyarakat Lebih Memapresiasi Dan Mencintai Warisan Budaya Indonesia Salah Satu Caranya Dengan Bekerjasama Dengan Budayawan Dan Seniman Untuk Menyalurkan Kreativitas Seni Nah Mungkin Sesi Terakhir Yaitu Penutup Saya Sudah Menceritakan Seluruh Pengalaman Dan Bangkit Jatuhnya Kisah Sang Robot Budi Hartono Yang Dapat Menginspirasi Kita Semua Sehingga Kita Dapat Berjuang Dalam Dunia Bisnis Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapat Dapat